Intro Oke guys, halo kembali lagi bersama gue Kambing Putih Bercanda Halo guys, kembali lagi bersama gue Ria Sel Dimana segmen kali ini adalah Minggu Kreatif guys Ya udah lama gue gak pake Minggu Kreatif lagi Atau gak bikin Minggu Kreatif Ya kambing Ya, jawab lagi Ya, kali ini gue pake shader kuda Ini lumayan berat sih ya tanya ya Tapi ya lumayan lah Kalau kalian liat tuh mataharinya udah bulet Gak kotak lagi Alright guys, kita langsung aja beli rumah medieval Medieval ala Ria Sel Oh iya guys, aku pengen ngasih tau tips buat kalian Kalau kalian pengen bisa building bangunan medieval Itu sebenernya kalian gak perlu tutorial-tutorial sebenernya juga Kalian cukup tau elemen-elemennya saja Seperti fondasi rumah dari batu Lantai 2 yang lebih besar Sama atap yang unik Entah memanjang ke atas ataupun landai guys Nah, dan kali ini gue bikin rumah Yang sekiranya bisa di dekorasi dengan mudah Kita langsung saja bikin dari fondasi awal Fondasi bawahnya Itu kita bikin dari tiangnya dulu Untuk ngukur bangunannya Seluas apa Selanjutnya kita bikin temboknya Dan lanjut ke bagian atas Atau lebih tepatnya lantai 2 Dimana seperti tips sebelumnya Lantai 2 itu lebih lebar Dari fondasi di bawahnya Oh iya, tidak lupa juga Akses ke lantai 2 Dimana menggunakan tangga yang ditempel di trapdoor Itu biar bisa menyemat ruang guys Dan kita kembali lagi ke lantai 2 Dimana gue membuat dindingnya itu dari awal putih Kalian juga bisa menggunakan kayu Untuk temboknya sih Nah, disini aku bikin temboknya itu di luar tiang Biar nantinya lantai 2 itu cukup luas Untuk naruh beberapa barang guys Kalian bisa bikin temboknya di dalam tiang sih Tapi nantinya bakal sempit di lantai 2 Nah, oh iya guys Jangan lupa bolongin buat jendelanya ya Nah, untuk soal jendela Kalian juga bisa eksperimen Untuk desain jendelanya Nah, gue disini Itu sebenarnya juga lagi eksperimen guys Untuk desain jendelanya Kalian bisa lihat Kalau aku salah-salah terus Untuk naruhin Untuk ngedesain jendelanya guys Nah, kalian itu bisa kerasin jendelanya Sesuka kalian guys Kalau misalkan kalian kurang srek Sama desain jendelanya yang aku buat Dan kita akan lanjut ke lantai 3 Seperti biasa Bikin fondasinya di tengah pakai kayu guys Biar lebih estetik Dan nanti mudah untuk ngedesain atapnya Dan untuk desain atapnya Agar lebih mudah Aku pakai atap yang tinggi guys Nah, disini untuk desain awalnya Aku pakai batu Dan kalian sebenarnya bisa gunain material lain Selain batu seperti kayu Ataupun brick gitu Dan akhirnya jadi deh untuk rumah medievalnya Nanti kalian bisa ubah-ubah sendirilah Nah, selama kalian sudah bisa bikin rumah awalnya seperti ini Kalian bisa dekorasi dan kombinasiin materialnya Sesuka dan sekretif kalian guys Nah, setelah ini Gue akan tunjukin gimana Bukan gimana sih Tapi gimana gue mendekorasi rumah yang sederhana Seperti ini guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys Akhirnya rumahnya sudah jadi Ya, tema-tema medieval kayak gini Itu sebenarnya gampang sih Asal kalian mau itu aja sih Apa? Mau kreatif aja Entah ditambahin apalah Ditambahin gimana lah Tapi, kalau kalian yang belajar Caranya bikin rumah medieval Itu cukup Bawahnya aja itu kasih batu Atasnya itu kasih wall putih Ini udah, udah jadi Tinggal atapnya aja Dipanjangin ke atas gitu Mirip deh Jadi rumah medieval Dan Mungkin videonya udah cukup Sampai disini aja dulu Sampai jumpa di minggu kreatif berikutnya Bye-bye guys Sampai jumpa di minggu kreatif berikutnya Sampai jumpa di minggu kreatif berikutnya